Hai segeluh dikit cerita Terus erin ketawa ini apa nih apa nih Oke tepuk tangan apa kita berhasil menikah nih ntar malem ya yo guys kembali di channel FKR Project nah kali ini kita bakal nge-reaction yaitu sebuah pernikahan anaknya Presiden siapa lagi kalau bukan Mas Kaisang ya anak dari Presiden Jokowi nah disini ada beberapa momen yang cukup menarik kita bahas atau kita reaction karena momen-momen ini ya jarang terjadi tapi lucu gitu nah jadi dari kelakuan Kaisang emang unik ya dan dia lucu juga orangnya dan kita bakal menonton video-video mereka ini potongan-potongannya aja nggak banyak tapi inilah dan gua kalau misalnya nanti ada salah kata sorry ya teman-teman karena gua juga manusia gitu manusia jadi pernah salah ya guys buat teman-teman yang baru mampil di channel ini jangan lupa klik like komen dan share ya buat support gua Oke langsung aja kita mulai videonya wassalamu oke teman-teman ini dia ada dapat dari tukang opi dengan jumlah pengikut 900 orang pengikut dan disini ini dia tukang ngedit random dimana kalau kita bisa lihat ya video-video dia itu sudah ditembusin jutaan viewers kita lihat tuh nah ini kita bakal nge-reaction oke nge-reaction pertama kita bakal nge-reaction dulu ya oh ini ini kalau momen-momen kayak gini biasanya momen yang dimana minta maaf gak sih guys atau terima kasih gitu kalau gua salah sorry gua kurang tahu tapi kurang tahu mendalam ya tentang-tentang ginian-ginian ya karena gua belum gitu belum belum nikah video ibu negara gak guys hal yang menarik disini sebenarnya mereka nikah tidak mewah-mewah banget tapi setiap momennya itu dapat gitu ideo ide senyumannya guys senyuman seneng tapi kesedihan gitu aduh cipika cipiki minta maaf nangis gak tuh kaiseng guys ideh mbak ini pak jokowi ya cukup terharu ya ini yang ngedit tinter banget nah kita lihat captionnya di mata ibu kamu selalu akan menjadi anak kecil menjalankan apa sih menjakan oh menanjakanlah dia seperti dia memanjakan di waktu kecil semoga lancar dan sama wahya mas kaiseng dari mama safa masya Allah kenapa aku yang menangis cegukan begini semoga menjadi keluarga sama wahya mas kaiseng nangis ya nangis tapi lu kebayang gak sih lu lagi main hati terus nangis gitu oke gitu lah tapi yang ngedit emang pinter gokil banget yang ngedit kayak momen-momennya itu dapet banget siplah saya terima nikahnya erina sofi dudono binti muhammad dudono dengan mas kami tersebut di bayang tunai alhamdulillah idih kayak lu ya ini adalah momen dimana kayak lu maju ya maju ke depan guru lu punya tugas lu harus hafal dalam waktu 3 hari terus lu maju dengan modal nekat terus lu hafal gitu ini ini gua dulu kayak gini nih karena gua gak ada pengalaman nikah guys gua gak ada pengalaman nikah jadi gua kagak bisa ya pengalaman gua setiap gua maju suruh hafalan dalam waktu 3 hari kayak gitu guys alhamdulillah ngapal sehari semalam ya padahal dikasih waktu 3 hari tapi gua ngapal sehari semalam gitu saya terima nikahnya erina sofi dudono binti muhammad dudono diketawain gak tuh ini tapi gua istrinya erin ya kalau gak kenalnya alhamdulillah iya kata in saya terima apapun gulang gua cuman gua cuman tadi mikir guys dari komen icisselfia salkalk sama alisnya mba erina kenapa alisnya bisa selacip gitu aduh gue juga salpok anjir ya gue kira cempu gue aja gitu marcul hebat mas kaisang bisa undang bapak presiden yang salah siapa sih ini iya sih tapi kan emang dia bapak gimana sih ya jadi kita mulai videonya kita langsung kayak gue kayak baru pertama pacaran gitu kayak ngasih konda mau cerita tapi gak gak enak jadi akhirnya kayak apa yang bisa gue jahilin diusilin ini momen gue saat pacar kayak gini ya tapi gue gak ada pacar lagi jadi tunggu gak bisa kayak gini lagi dari momen ini yang gak dapet dia bisa menghibur sebuah wanita ya kaisang yang lagi sedang bosen ya kalau lagi bosen kan wanita kayak gitu suka usil ya tapi dia bisa menghibur kita lihat ya kodenya kayak gimana ya seduh sedikit cerita terus erin ketawa ini apa nih apa nih oke tepuk tangan apa kayak ini kita berhasil menikah nih ntar malem ya terus ya erin kayak malu-malu gitu bener gak apa yang gue bilang guys kalau itu artinya itu arti menurut gue sih kayak kita berhasil menikah nih ntar malem jangan lupa ya tepuk tangan seneng berhasil gitu gue nikah terus erin ketawa ada yang satu pemikiran mau gue tulis di komen guys apa itu kata-katanya erin nah dari komen Scorpio Grill dia bilang kayak gini mbak erin mas 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 disentuh ya tadi mas kaisang enggak bengi ya dek enggak bengi nanti malem ya dek nanti malem ya mas mbak erin hoho mas kaisang ya pikiran juga guys mas kaisang yes yes senyum kita satu pemikiran ternyata ya kalian paham gak sih maksudnya ya gitu lah setau kan selesai nikah ngapain ya gitu lah intinya maksudnya seperti itu terus si mas kaisang yang seneng guys jadi senyuman yang manis bener adew ditambah kayak gini jeda jeda mas kaisang kan enggak oke kalau senyum kalau ketawa ya mbak erin hidupmu akan damai tantramnya nikah sama anak presiden wow siapa di sini yang cita-citanya ingin menikah ya temen temen Mirip mereka Penengah Dari penengah Aku sama sumulami gak mirip Atau mungkin jodohku masih berbihara Parah banget ini Sumpah Parah banget guys Suaminya masih belum di aku ya Kalau dia masih ada jodoh lagi Mungkin dia kayak gak ngerasa punya suami Mentam-mentam kagak mirip Gak gitu sih konsepnya Emang jodoh itu emang mirip Itu kan cuma kayak arti-arti biasa Kayak apa ya Ibaratnya ya Gimana ya Cuma kata-kata biasa Gak gitu juga Anda sudah menikah Terus anda masih mikirin Kok ada jodoh lagi nih Ini gak mirip nih Gak cekunikah sama dia bukan jodoh Ini gimana sih konsepnya Gak paham guys Di luar galaksi ya Jadi Yang full senyum Tadi lu senyumannya terbalik Mas Kaisa Ceweknya senyumannya ke atas Senyumannya ke bawah Lese karet mulai Lose Artinya gini Terserah Kamulah Nah Nah gitu artinya Gue jago juga bahasa Jawa ya Kayak foto pertandingan sepak bola gak sih Ini nih gue suka nih Mahannya cuma 300 ribu Iya sih mahannya 300 ribu Tapi hidupnya damai Nah kayak gini nih Ini Ini cewek yang bernilai mahal Sebenernya Dia mau hidup Dikasih mahal segitu gitu Gak minta aneh-aneh Ini Kalau kalian mau ngetes Ngetes cewek pacar kalian Dinikahin dengan uang 300 ribu Dia Ngincer duit kalian Atau dia gengsi gitu Di depan umum Dengan uang 300 ribu itu Kok nikahin 300 ribu Apakah dia gengsi Itu buat ngetes sih Bisa juga jadi Aku gak mau mahal 300 ribu Mau lu lah Nanti apa pandangan keluarga Apa pandangan saudara Jarang lah ada yang bisa cewek seperti ini ya Mau dikasih mahal 300 ribu ya Mahar itu Uang Ya buat Istrinya gitu Tapi Hebat banget Nikah itu gak mahal Yang mahal itu cuma gengsi ya temen-temen Intinya sih seperti itu ya Nikah itu kagak mahal Apa guys Oke Video kedua Lah malah latihan pas kribah Oke jadi disini kita bisa liat Ini Masu Kaisang Dengan Erin ya Erin liat kanan kiri Mas Kaisang liat ke bawah Apa yang terjadi kita liat Ini parah nih Tendang Tendang Hahaha 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 Oh Kayak gini nih gue tau nih Kenapa si mas Kaisang kayak gitu bang Dia tuh lagi jabut Lagi bosen Berjam-jam Make baju kayak gitu Hahaha Hahaha Ya terus dia lah coba aja lah Kakin pasti brah Tapi emang kocak sih ya Kelakuan Kaisang ya Video keterakhir nih Video terakhir ada dari Kontennya Irfan Hakim Ketika salah orang di nikahan Anak presiden Pengantin Bro pengantin Oke Anak presiden Akhirnya Akhirnya Banget ya Matias Gendekan banget Lalu tegang Bingung ya Apa ya salah orang Selamat ya Selamat ya Selamat ya Ini selamatin siapa Ya ampun Bingung Kak Raffi bilang Mas Masih tetep Oh Irfan Hakim Masih bingung nih kok Mas Raffi bilangnya Mas Buka Buka Tegang tuh tegang Buka Aduh Mas Gibran Ini Mas Gibran Jadi kayak Dia bingung Tegam Tegam Apaan Padahal Bukan Dia yang nikah Ternyata Mas Irfan Hakim Salah orang Malu banget Mas Irfan Hakim Ini mas Kai Habis pake ini Ini pake Mas Ternyata Beda Hahaha Ini efek Mas Irfan Hakim Gak ketemu ya Gak temu mas Kai Seng Terlalu lama Jadi Emang agak mirip Mirip dikit Tapi beda Ada cipung guys Menggemar Menggemar cipung Gitu lah ya Oke Mungkin videonya Cukup sampai sengaja Teman-teman Tentang Nge-reaction ini Oke Mungkin Kalau gue ada Sesalah kata Maaf ya guys Karena gue juga manusia So sorry Kalau emang kata-kata gue Ada yang baik Ambil sisi baiknya Buang kata-kata gue Yang buruk ya Oke Thanks buat nonton kali ini Jangan lupa Klik subscribe Sampai ketemu di Next video And see you Oke guys Bye bye Sub indo by broth3rmax